Halo sahabat Tingwe, terima kasih telah berkunjung ke channel Amti Tebakau. Kali ini kita masih di tembakau mewah. Tembakau mewah yang akan sedikit kita review kali ini adalah tembakau mewah kretek rasa pabrikan Samo atau Samsu. Untuk berat perpisiasnya ini, dia mempunyai berat 60 gram. Dan untuk kemasannya ini dia sama, seperti tembakau mewah pada umumnya yang menggunakan, kemasan standing pouch yang aman untuk menjaga kualitas tembakau di dalamnya, karena di sini sudah ada jepernya. Dan tentunya tembakau mewah ini juga sudah berpita cukai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka kemasan tembakau mewah ini, supaya kita dapat melihat tampilan dari tembakau mewah rasa pabrikan Samsunya. Dari yang saya rasakan di sini, tembakaunya itu sedikit kering, tapi bukan yang terlalu kering. Ini dia tampilan dari tembakaunya. Dan di sini juga saya mencoba mencium aroma dari tembakaunya. Untuk aroma dari tembakaunya ini, ini benar-benar mempunyai aroma tembakao kretek banget. Supaya kita dapat melihat dengan jelas tampilan dari tembakaunya, langsung saja kita tuangkan tembakao mewah rasa Samsu ini, supaya kita bisa melihat dengan jelas tampilannya. Ini dia tampilan dari tembakaunya. Dari tekstur tembakao kretek mewah rasa Samsu ini mempunyai potongannya agak sedikit besar-besar. Tapi tekstur tembakao kretek yang mempunyai potongan yang agak besar-besar seperti ini, biasanya kalau kita linting dengak agak padat, gak padat ketika kita hisap. Ketika dituangkan ke wadah seperti ini, di sini aromanya lumayan kecium aroma-aroma tembakao kreteknya. Karena seperti yang kita tahu aroma dari tembakao kretek itu biasanya agak kuat aroma dari rempah-rempah seperti cengkeh dan rempah yang lainnya. Tapi saya kurang tahu apakah produk mewah rasa Samsu ini sudah di-blend dengan cengkeh atau tidak. Oke, langsung saja kita linting tembakao mewah rasa pabrikan Samsu ini. Di sini saya menggunakan paper premium dari Makota untuk melinting tembakaonya. Dan untuk handrollnya, saya menggunakan handroll jikjak ukuran regular. Oke, marlinting. Mari kita melinting. Di sini saya melinting tembakao mewah rasa Samsu-nya tidak menggunakan filter, supaya bisa benar-benar merasakan sensasi tembakao kreteknya. Sedikit info, tembakao kretek dari mewah ini dia mempunyai sembilan parian rasa. Yaitu rasa, sampurna maln, living, sorry ya, dan milk, selas maln, marlong, super, mualboros dan yang sedang kita review ini sem ao atau samsu. Ini dia hasil lintingannya. Oke, selanjutnya langsung saja kita melakukan pembakaran pada tembako yang sudah saya linting ini. Di awal hisapan tembako mewah rasa Samsu ini, dia terasa halus, gurih, dan ada samar-samar manisnya juga. Manis yang saya maksud di sini bukan manis yang dari papernya, karena manisnya itu beda. Karena manis yang dari papernya itu terasa manis banget di sini. Kalau tingkat kemiripan, tembako mewah samsu ini dengan samsu yang pada umumnya, saya berani bilang, kalau tembako mewah samsu ini lumayan mirip, dan tentunya ini enak. Namun di sini ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya itu, kalau samsu yang aslinya, dia terasa agak pedas dari cengkehnya ketika dihisap, karena tembako samsu yang aslinya itu lebih dominan di rempah cengkehnya. Tembako mewah rasa Samsu ini pun ada sedikit pedasnya, tapi dia tidak terlalu dominan. Dan penggunaan papernya juga di sini lumayan bisa sedikit memberikan perbedaan. Karena tembako samsu yang aslinya, dia dilinting menggunakan paper yang tawar. Sedangkan saya di sini melintingnya menggunakan paper makota yang manis. Dan kalau tidak dibandingkan dengan tembako samsu, tembako mewah ini benar-benar enak. Dari yang saya sukai dari tembako mewah ini, walaupun dilinting dengan padat, dia tidak padat ketika saya hisap, dan dari asapnya juga lumayan banyak. Jadinya kerasa banget merokoknya. Kesimpulan dari video ini, tembako mewah rasa Samsu ini, dia enak dan lumayan mirip dengan rasa Samsu yang aslinya. Tembako mewah juga mempunyai kualitas tembako premium yang layak kalian coba. Untuk Sobat Tingui yang mau mencoba tembako mewah rasa Samsu ini, silakan cek kolom komentar, karena saya sudah merekomendasikan beberapa toko yang menjual tembako mewah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.